F-4U Corsair adalah pesawat tempur bermesin super turbo charge buatan pabrikan pesawat Chainsbourg Amerika Serikat. Diproduksi dari tahun 1942 hingga 1953 dengan jumlah total 12.571 unit. Pesawat yang dijuluki Whistling Death ini memiliki kecepatan maksimal hingga 718 km per jam, sehingga cukup mampu untuk mengejar ataupun mencegat A6M Zero milik Jepang yang hanya memiliki top speed 530 km per jam. Desain awalnya dilakukan pada tahun 1938, di mana pada mulanya pesawat ini dirancang untuk bersangkar di kapal induk Angkatan Laut Amerika. Namun, di masa awal uji coba, serangkaian kegagalan landing di atas kapal induk mengharuskan dilakukannya beberapa perancangan ulang di bagian tertentu. Setelah masalah teratasi, akhirnya F-4U Corsair mulai memperkuat armada Angkatan Laut Amerika pada tahun 1942. Di awaki satu orang, pesawat ini memiliki ukuran panjang 10,2 meter, lebar 12,5 meter, dan tinggi 4,5 meter. Burung besi itu umumnya dilengkapi dengan 6 buah senapan mesin berat kaliber 12,7 mm tipe M2 Browning. F-4U memiliki berbagai varian yang berbeda. Varian F-4U-1C dilengkapi dengan 3 meriam M2 20 mm sebagai senjata utamanya. F-4U mampu mengangkut hingga total 8 roket atau setidaknya 1,8 ton bom darat. Pada masa perang dunia kedua di Teater Pasifik, F-4U Corsair menjadi andalan Amerika dalam melakukan misi-misi pemboman dan bantuan serangan udara ke darat. Setiap kali pesawat ini menyambar sasaran selalu mengeluarkan bunyi khas mirip peluit atau siulan. Bunyi khas tersebut ditimbulkan oleh udara yang mengalir melalui lubang air intek di pangkal saya pada saat F-4U ini menukik. Jepang sering menyebutnya F-4U itu dengan panggilan Usui Kinosik yang berarti peluit kematian. Namun dibalik sederet keunggulan yang disandangnya, bukan berarti burung besi petarung ini dilahirkan tanpa kekurangan. Hidungnya yang dirasa terlalu mancung, membuat pandangan pilot terhalang sehingga menyulitkan untuk mendaratkan pesawat ini. Untuk mengatasi kesulitan pandang tersebut, seringkali si pilot membuka kanopi dan menjulurkan kepalanya keluar kokpit. Kekurangan yang umum diderita pesawat tempur yaitu jumlah amunisi. Walaupun membawa bekal hingga 2.300 butir peluru, namun faktanya rate of fire senapan itu hanya 450-600 butir per menit. Maka akumulasi penarikan picu tembakan selama total 40 detik atau paling lama 1 menit sudah cukup menguras peluru yang dibawanya. Dengan demikian, untuk sekali terbang, setiap pilot rata-rata hanya dapat memberangus 10 sasaran saja untuk paling banyak. Itu pun dengan catatan sekali tarikan picu langsung mengenai sasaran yang dibidiknya. Selama perang dunia ke-2, setidaknya lebih dari 1.500 pesawat F-4U telah hancur. Seperti dikutip dari beberapa sumber bahwa proses mastering pesawat F-4U Corsair ini, para pilot membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang pesawat tempur lainnya. Namun, tak bisa dipungkiri jika pesawat dengan sayap patah ini menjadi alutsista udara yang unik dalam perang dunia ke-2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!